Sebenarnya yang disampaikan ke DPR itu adalah sebenarnya rejim teks, teks rejim kita. Kita mau mengacu kepada single rate atau multi rate. Tetapi masih tetap dibuka ruang agar supaya ini ada pengaturan untuk barang-barang yang dikategorikan sebagai barang kebutuhan pokok atau yang vital. Nah inilah yang menjadi tugas kita di sektor bukan hanya perunggasan, saya lebih cenderung menyarankan kepada teman-teman di perunggasan. Dalam menyikapi RUU KUP ini adalah kita ini bersama-sama tentunya dengan yang sejenis apakah dengan pertanian atau khusus peternakan saja. Kita juga secepatnya membuat studi, memberi masukan kepada pemerintah. Karena saya tidak yakin apakah pemerintah dalam mengatasi defisit keadaan keuangan kita dan sudah repot menghadapi pandemi akan berpikir untuk kita. Yang persoalan buat kita jangan sampai dinyatakan sama seperti orang membeli barang mewah karena yang terjadi di masyarakat sekarang, terjadi hoax yang dibuat karikatur dan lain-lain. Beli mobil mewah, PPNBM-nya hilang, tapi beli beras atau sepako dikenakan PPN. Ini kan yang membuat masyarakat menjadi risau karena memang tidak ada penjelasan yang detail sebelumnya. Nanti setelah ribut dipelesetkan dan betul-betul ada juga memang orang yang sengaja membuat masyarakat kacau sehingga orang menafsirkan sesuatu yang tidak jelas. Tetapi yang kita masuk kepada pemerintah, apabila Anda mengenakan PPN yang normal katakanlah untuk ayam dan telur, akibatnya pengatasi stunting, kurang gisi, dan yang lain-lain tadi itu, ini akan tercapai karena ayam dan telur itu adalah protein hewani yang paling mudah didapatkan dan relatif bisa dijangkau. Kita jangan hanya utak-atik, berkutat di pajak. Yang kita harus atasi adalah pajak salah satu memang karena ada RUU KUP. Tetapi yang perlu diperhatikan adalah kita harus mengurus, katakanlah kita mau bicara perugasan ayam dan telur, itu mulai dari hulu sampai kehilir. Artinya mulai dari bahan baku. Bahan baku kalau kebijakan seperti kita sekarang, hanya karena kepentingan politis, jagung tidak ada dibilang ada. Hanya untuk membela karena kebijakan yang dikeluarkan oleh dana pemerintah. Kita sebaiknya posisi di mana. Kalau kita minta, kita untuk supaya tidak dipungut. Artinya 0% tentunya harus punya argumentasi kuat. Kita ini sama bobotnya, sama pentingnya dengan beras. Artinya karena kalau beras dianggap kebutuhan pokok, ya mestinya gisi nasional ini juga kebutuhan pokok. Karena orang kalau hanya makan beras, malah jadi obesitas, tambah gemuk. Tetapi dia memerlukan gisi untuk kepintaran dan lain-lain. Kita sekarang perlu ada backup study yang betul-betul kita bisa perdebatkan dengan siapapun. Bahwa apabila ini dilakukan seperti mau atau seperti isu yang beredar, katakan kita harus dikenakan akibatnya ini. Kalau tidak, kita hanya diadebat kusir. Kita ini jangan hanya melihat bahwa isu pajak ini satu-satunya untuk membuat industri kita itu sehat. Masih banyak yang masalah kita perlu tata. Semoga dengan pajak ini, isu pajak membuat kita lebih terbuka mata. Bahwa pertama, pentingnya perunggasan dan telur ini terhadap kepentingan nasional, yaitu meningkatkan kualitas manusia Indonesia di dalam rangka bersaing global. Sehingga peningkatan intelektual, produktivitas, dan lain-lain. Oleh karena itu, tugas kita yang kita harap kita bisa berjuang bersama, menjadikan perunggasan ini sebagai salah satu kebutuhan pokok. Sampai jumpa di video selanjutnya.